25 Juni 2022, Thomas Madilis ditangkap di kediamannya di negeri Amahai pukul 21 waktu Indonesia Timur karena diduga menyebarkan ujaran kebencian terhadap TNI Polri di Facebook. Ia mengkritik pemecahan rekor muri minum jus pala yang digelar Polda Maluku dan makan papeda oleh Kodam 16 Patimura. Ini kalimat unggahan Thomas di Facebook yang dinilai mengandung ujaran kebencian. Polisi mengenakan pasal berlapis terhadapnya dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Namun Polres Maluku Tengah akhirnya menghentikan proses hukum itu 28 Juni 2022 lewat penerapan restoratif justice. Saya Thomas Madilis, saya mengaku atas semua kesalahan yang telah saya posting pada hari kemarin yang telah mencitrai citra kepolisian dan TNI di Maluku. Saya dengan penuh keren dan hati ingin mengucapkan maaf. Saya berjanji di hari-hari yang akan datang, saya akan membatasi setiap ruang gerak dalam penulisan saya maupun dalam setiap tindakan saya. Thomas Madilis dibebaskan melalui restoratif justice. Namun permintaan maaf Thomas di depan kepolisian ini jadi sorotan. Karena ada janji untuk tidak mengkritik lagi. Pernyataan itu pun dianggap membatasi kebebasan berpendapat. Itu menunjukkan tanda-tanda pejabat atau pemerintahan yang otoriter. Jadi dia tidak mau mendengarkan kritik dan menganggap kritik sebagai handle on lah. Seperti itu posisinya. Jadi ini sangat terbahaya buat demokrasi. Lembaga negara TNI Polri semakin anti-kritik. Dan sesungguhnya warga masyarakat TNI mahasiswa ini punya hak untuk menyampaikan kritik. Itu bagian dari namanya partisipasi publik yang dijamin oleh konstitusi. Dalam hal ini ya kepolisian dan tentara tadi justru melanggar atau mengangkangi konstitusi. Pertama, setiap tahu penangkapan yang sudah salah. Maka upaya yang harus selanjutnya adalah penghentian penyidikan dilepas begitu saja. Dan ketika kepolisian dan tentara memaksa dia untuk membuat pernyataan seperti itu, itu malah menambah kesalahan. Itu menambah kesalahan dengan memaksa orang membuat pernyataan yang dia adalah tindakan yang tidak bersalah. Saya harus membawa kepolisian minta maaf dan tidak melalui kesalahan yang sama dengan asal menangkap orang seperti itu. Karena kepolisian harus punya kewajiban menghargai dan menghormati hak kasih manusia. Termasuk berekspresi, kritik, dan lain-lain. Jadi itu juga melanggar. Jadi aparat-aparat yang melakukan ini harus diperiksa secara etik, diperiksa secara internal, dan diberikan sanksi.